Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Gendus Multimanis memperoleh jatah sebanyak 60.170 ton dari total jatah impor gula mentah sebanyak 111.000 ton. Direktur Operasi dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyu Disaleh mengatakan impor gula tersebut untuk memenuhi pasokan bulog terutama hingga Desember mendatang. Saat ini dari tujuh PUMN yang rencananya mendapatkan jatah impor gula terdapat lima perusahaan yang sudah mengontongi izin dari Kementerian Perdagangan. Di antaranya yakni Perum Bulog melalui anak usahanya Gendis Multimanis. Selain itu ada juga PT Perkebunan Nusantara 9, Pabrik Gula Candi Baru, Pabrik Gula Raja Wali 1, dan Pabrik Gula Raja Wali 2. Sementara itu dua perusahaan lainnya yakni PTPN 10 dan PTPN 12 belum mengantongi izin karena masih mengurus berbagai macam syarat kelengkapan. Tri mengatakan meski telah mengantongi izin, bulog belum mengetahui negara yang akan menjadi pemasok gula mentah ke Indonesia. Pihanya pun masih mencari informasi terkait sumber hingga harga gula mentah yang akan dikirim ke dalam negeri. Tri menjelaskan bulog tengah menyerap gula petani dalam negeri sampai saat ini bulog menyerap 100.000 ton gula petani. Tri menambahkan karena bulog pun tetap akan mempertimbangkan proses penggilingan gula mentah impor di sela-selah proses penyerapan gula petani. Ya itu dia tadi terkait dengan rencana gula impor yang akan masuk ke Indonesia pada bulan September. Ya ini tentunya bisa jadi pemikiran untuk kita semua kalau bisa kita harus impor gula gitu ya di tengah usaha banyak pihak-pihak terkait misalnya petani ataupun dari pemerintah sendiri berupaya untuk bisa memaksimalkan untuk persediaan pangan seperti beras kemarin kemudian juga dari sisi buah dan sayuran diharapkan juga bukan hanya pihak-pihak dari pemerintah ataupun para petani bahkan mahasiswa juga memacu kreativitas membuat bank genetika untuk sayuran begitu ya ini juga harapannya untuk bisa berkontribusi terhadap penyediaan pangan di Indonesia khususnya. Nah di sisi lain ternyata kita masih tetap harus impor gula. Iya betul juga beraya jadi memang apakah memang harus diimpor atau memang ada solusi lain yang bisa memberdayakan petani kalau kita bisa memberdayakan produk-produk dalam negeri kan dengan kita lihat Indonesia juga banyak lahan perkebunannya ya yang jumlahnya sekat banyak ada beberapa PTPN atau perusahaan-perusahaan swasta yang memproduksi gula jika itu bisa dimaksimalkan tentunya bisa terberdaya ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia sebagai pekerja ataupun sebagai petani tebu gitu. Betul itu harapan kita semua pastinya Sali ya. Harapannya gula dan mudah-mudahan impor gula ini tentunya nanti akan tidak selamanya berlangsung ya agar para petani tebu juga bisa menikmati manisnya gula dari hasil apa yang diusahakannya. Terima kasih telah menonton!